Intro Salam Jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru Jambi 28 TV Petugas Bepo beserta aparat kepolisian di Tres Narkoba, Polda Jambi merahsia sejumlah apotek dan tokobat-obatan di Jambi Rahsia dilakukan di dua lokasi berbeda yaitu di Apotek Mandiri di Jalan Sentot Alibasa, Selinca, Kecamatan Jambi Timur dan Apotek Sehat Jaya yang berada di kawasan RT 7 Kasang Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Moro Jambi Di lokasi pertama petugas menemukan sejumlah obat yang dicampur dalam satu bungkus plastik yang tidak ada kemasan sehingga tidak diketahui nama obat, khasiat, aturan minum, ataupun tanggal kadal warasa Ada 180 butir obat berbagai jenis yang akhirnya disita petugas sebagian besar langsung dimusnahkan di tempat dengan cara dilarutkan ke dalam air sementara sisanya disimpan sebagai barang bukti menurut pemilik apotek obat tersebut biasanya dibeli oleh konsumen yang menderita sakit kulit atau alergi Di tempat kedua, petugas Bepom dan Dietres Narko Bapolda Jambi juga menemukan obat yang dijual bebas dengan modus yang sama yang dijual dengan tanpa kemasan Menurut pemilik apotek obat yang berjumlah 2.400 butir ini berhasiat sebagai obat nyeri sendi dan rematik Pemilik apotek sendiri beralasan jika mereka menjual obat-obatan ini karena konsumen banyak memberi contoh obat tersebut ke apotek mereka sehingga mereka pun menyediakannya Rencananya rahasia obat ini akan terus dilakukan oleh petugas untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan beredarnya obat-obatan berbahaya termasuk obat PCC atau parasetamol, kafein, karyosoprodol yang mulai banyak beredar dan memakan korban jiwa Kami dari Balai Pomp di Jambi bekerjasama dengan Dietres Narkoba Kolda Jambi sama-sama turun ke lapangan hari ini untuk kami bisa mengetahui apakah wilayah Jambi juga terdapat hal yang sama Nah saat ini titik pertama yang kami kunjungi itu kami tidak menemukan apa yang selama saat ini diramaikan di media masa yaitu obat PCC di mana di dalamnya ada karisoprodol Nah memang obat tersebut sudah lama sudah lama dilarang untuk beredar sehingga pada outlet-outlet resmi yang secara rutin kami pinjau juga itu insya Allah tidak ada Rahasia sendiri dilakukan dengan cara on the spot data bukan karena apotek tersebut menjadi target operasi petugas melainkan didatangi karena ada dugaan penyalahgunaan penjualan obat Tim Liputan melaporkan untuk Jami 28 TV